Gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi bergema di seluruh dataran. Angin kencang bertiup ke segala arah. Bahkan guru surgawi yang kuat di tepi arena pun tersapu. Pakaian mereka berkibar tertiup angin, dan mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Di tengah angin, Luan berdiri dengan susah payah dengan mata tertutup. Meskipun dia telah memasuki alam Dewa Iblis, kekuatan angin masih terlalu kuat untuknya. Dia telah memasuki alam Dewa Iblis sejak awal pertempuran sehingga dia bisa menyaksikan pertempuran itu dengan cermat. Suara mendesing. Setelah menghindari pukulan keras dari pedang pendek, keduanya terbang keluar dari ledakan besar. Luan terbang keluar dari asap dan debu sekitar 300 kaki jauhnya. Di sisi lain, Guo Jianping terbang sejauh 300 kaki. Adegan ini langsung mengejutkan seluruh penonton di luar. Hilang. Guo Jianping benar-benar kalah dalam adu kekuatan. Kita harus tahu bahwa atribut api adalah atribut terkuat dalam hal daya ledak. Dengan tambahan atribut angin, kekuatan Guo Jianping tidak terkalahkan di seluruh arena. Namun dalam keadaan seperti itu, Guo Jianping masih kalah, dan kalah telak. Angin bertiup, asap dan debu berangsur-angsur hilang. Ketika penonton melihat lubang besar di dalam asap dan debu, mereka tidak bisa menahan nafas. Lubang itu mungkin lebarnya 150 kaki dan dalamnya 150 kaki, seperti lubang pembuangan. Pada titik ini, lubang terbesar di seluruh arena muncul. Liulan berdiri di tempat, terengah-engah. Dia merasakan sakit di lengan kanannya. Ukulan yang dia gunakan tadi memiliki kekuatan inti kristal pertama di pelindung lengannya. Itu disebut, 10 ribu kekuatan gajah. Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk mengaktifkan inti kristal sepenuhnya, kekuatan inti kristal cukup untuk mengalahkan lawannya. Lebih penting lagi, ini adalah pertama kalinya Liulan mempertaruhkan nyawanya melawan guru surgawi tingkat 5. Bahkan ketika dia berlatih dengan ayahnya, dia tidak berusaha sekuat tenaga seperti ini. Meski dia lebih kuat dari lawannya, auranya masih jauh dari cukup. Menghadapi guru surgawi tingkat 5, dia merasa panik di dalam hatinya. Mau bagaimana lagi, kekuatannya tidak dikembangkan sendiri, tetapi diwariskan. Dua bulan lalu, guru surgawi yang dia lawan hanyalah guru surgawi tingkat 3. Sekarang, dia bertarung melawan guru surgawi level 5. Dia memang sangat gugup. Di sisi lain, Guo Jianping berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia mengertakan gigi dan melihat ke tangan kanannya. Karena dia baru saja bentrok dengan belati Liulan, tangan kanannya termutilasi parah oleh gagang pedang. Tidak hanya itu, lengan kanannya juga mati rasa. Darah mengalir ke seluruh lengannya, dan dia hampir tidak bisa merasakannya. Jalang, Guo Jianping mengertakan gigi sambil menatap Liulan dari jauh. Dia mengangkat tangan kirinya, dan pedang pendek di kejauhan terbang kembali ke tangannya. Tidak peduli apa, dia tidak boleh kalah. Dia tidak bisa menjadi satu-satunya orang di kota Dao Jian yang kehilangan muka. Kalau tidak, dimanakah wajah keluarganya? Ah! Guo Jianping meraung lagi dan bergegas menuju Liulan. Mata indah Liulan juga bergetar saat dia melihat pihak lain bergegas mendekat. Dia dengan paksa menekan rasa panik di dalam hatinya, dan tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan cahaya kemasan. Selama dia bisa mengalahkan orang ini, semua ketakutan di hatinya akan hilang. Suara mendesing. Guo Jianping bergegas ke tepi lubang dan melompat ke udara. Melihat ini, Liulan terkejut. Keahlian Blood Vision City adalah elemen angin. Nampaknya lawan sudah bersiap sekuat tenaga dan menggunakan elemen angin sebagai elemen utamanya. Benar? Itulah yang dipikirkan Guo Jianping. Karena dia tidak bisa menang melawan wanita jalang ini dalam hal kekuatan, dia akan menang dengan serangan jarak jauh. Guo Jianping terbang ke udara dan berhenti hanya ketika dia berada di depan Liulan. Dia menghitung jarak dengan sangat baik. Jarak ini menyulitkan Liulan untuk bergegas, dan juga menyulitkan Liulan untuk menghindar dalam jangkauan serangannya. Dia menyingkirkan pedang pendeknya, lalu membuka tangan kirinya dan menunjuk ke arah Liulan. Tiba-tiba, cahaya besar muncul dari tangan kiri Guo Jianping, dan secara bertahap membentuk bola angin besar. Bola angin ini setidaknya memiliki lebar beberapa kaki, dan sangat mencolok bahkan di udara. Saat bola angin terbentuk, Guo Jianping menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Ayo! Suara mendesing. Bola angin besar meluncur menuju tanah dari langit. Mata Liulan bergetar, dan dia segera berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Luan telah mengajarinya bahwa jika dia bisa menghindari serangan, dia harus menghindarinya. Tidak perlu menghadapinya secara langsung. Meski bola anginnya kencang, namun jaraknya terlalu jauh. Dia sangat yakin bahwa dia bisa menghindarinya. Namun, Guo Jianping di langit mencipir. Dia memutar tangan kirinya dan berteriak, bubar. Bang! Bola angin besar di langit tiba-tiba meledak, tapi tidak meledak. Bola angin besar itu meledak, membentuk hembusan angin kecil seukuran telapak tangan. Dalam ledakan tersebut, hembusan angin tiba-tiba meningkat kecepatannya dan terbang menuju Liulan. Liulan terkejut melihat ini. Karena atribut angin terlalu langka, dia belum pernah bertarung dengan seseorang dengan atribut angin sebelumnya. Dia melihat hembusan angin di langit dengan takjub, dan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya. Ada terlalu banyak hembusan angin, dan itu menutupi semua rute pelariannya seperti bunga yang ditebarkan oleh bidadari. Meskipun ada banyak celah di antara hembusan angin, Liulan tidak yakin dia bisa melewatinya. Dia mengertakan gigi dan segera berhenti, siap menghadapinya secara langsung. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menerima serangan seperti itu ketika dia bahkan bisa menerima serangan penuh dari lawannya. Liulan berdiri di tanah, siap meniup hembusan angin di depannya. Di langit, Guo Jianping melihat tindakan Liulan, dan cibirannya menjadi lebih jelas. Terlalu berpengalaman. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya. Apakah orang seperti ini yang mereka bicarakan? Di tanah, pandangan Liulan tertuju pada hembusan angin di atasnya. Namun, saat ini, suara angin di sekitarnya berubah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa semua hembusan angin telah berubah arah dan menuju ke arahnya. Meski jaraknya sangat jauh, Guo Jianping masih bisa mengendalikan hembusan angin. Kontrol ini saja sudah cukup untuk membuat Guo Jianping meremehkan semua orang. Liulan kaget melihat ini. Tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Tiba-tiba, empat penghalang logam tebal muncul di sekelilingnya, menyelimuti dirinya sepenuhnya untuk menahan hembusan angin. Begitu penghalang terbentuk, hembusan angin datang silih berganti. Gemuruh. Semburan angin yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang, dan ledakan keras itu berlangsung selama 10 napas penuh. Semua hembusan angin menghantam penghalang dengan akurat, dan asap serta debu kembali memenuhi udara. Namun karena merupakan tiupan angin, maka kekuatan angin langsung membubarkan asap dan debu. Orang-orang di luar tidak dapat melihat situasi sama sekali, karena liulan telah terperosok ke dalam lubang yang dalam akibat hembusan angin. Pada saat ini, penghalang liulan di lubang yang dalam telah hancur total. Bahkan baju besi emas di tubuhnya compang kemping, dan pakaiannya yang terbuka robek, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya. Hah, hah. Liulan terengah-engah, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Tak satu pun dari tiga inti kristal memiliki kemampuan bertahan, dan referens The Virtuous Scripture yang telah dia pelajari selama dua bulan terakhir tidak memiliki kemampuan bertahan apapun. Dia baru saja mengambilnya secara langsung, dan menggunakan tubuhnya untuk mengambilnya. Uhuk-uhuk. Liulan tidak bisa mengendalikan dirinya dan mengeluarkan darah merah cerah di tanah. Dia melihat darah di tanah dan mengerutkan kening. Matanya yang indah tampak bermartabat, dan dia berdiri tegak untuk melihat Guo Jianping di langit. Di langit, Guo Jianping terkejut melihat Liulan masih bisa berdiri. Teknik surga barusan adalah kartu asnya, teknik surga tingkat ke-6. Dia tidak menyangka lawan akan menghadapinya secara langsung. Namun, meski begitu, hasilnya tetap sama. Meskipun teknik surga tingkat ke-6 hanya membuang-buang energi, dia masih bisa menggunakannya dua kali. Dia ingin melihat bagaimana lawan akan menghadapinya kali ini. Bas! Cahaya di tangan kiri Guo Jianping menyala lagi, dan hembusan angin besar berkumpul di langit lagi. Di bawah hembusan angin, Liulan berada di lubang yang dalam. Dia melihat hembusan angin dengan mata bermartabat, dan kekuatan di tubuhnya meningkat tajam lagi. Jika dia ingin menang, dia harus dekat dengannya. Jika lawannya terus terbang di udara, dia tidak punya peluang untuk menang. Dengan sangat cepat, hembusan angin di tangan Guo Jianping telah terbentuk sempurna, dan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Senyuman dingin muncul di wajah Guo Jianping saat dia meraung, pergi. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin kencang bertiup ke arah Liulan di lubang yang dalam, seolah-olah mengumumkan berakhirnya kompetisi. 742 Suara mendesing. Hembusan angin kencang turun dengan cepat, tetapi Liulan, yang berada di dalam lubang yang dalam, sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia berdiri di lubang yang dalam tanpa bergerak sedikit pun, tidak menghindar sama sekali. Guo Jianping, yang berada di langit, tertegun sejenak, lalu cibirannya menjadi lebih jelas. Jelas sekali bahwa lawannya dibuat bingung oleh serangannya dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Karena itu yang terjadi, dia akan memberikan kematian cepat pada lawannya. Ketika hembusan angin mencapai permukaan lubang yang dalam, terjadilah ledakan, dan hembusan angin kembali meledak, menyerang Liulan dari segala arah. Kemunculan hembusan angin langsung menutupi bagian atas lubang yang dalam, menghalangi pandangan. Gemuruh. Hembusan angin meledak lagi di lubang yang dalam, dan tiba-tiba asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan keluar dari lubang yang dalam. Tanah bergetar hebat, dan bahkan orang-orang yang jauh pun bisa merasakannya dengan jelas. Mereka hampir tidak bisa diam. Ketiga orang dari kota Serigala Hitam terlihat sangat serius. Wali kota, Wan Kedong, dan Song Geh saling berpandangan, namun dari intensitas serangannya, mereka bertiga tidak dapat menahannya. Merupakan keajaiban bahwa Liulan dapat menahannya sekali, bagaimana dia bisa menahannya untuk kedua kalinya. Mereka benar-benar ingin mengakui kekalahan Liulan, tetapi peraturan tidak mengizinkannya. Liulan adalah harapan masa depan kota Serigala Hitam, dan mereka benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Karena ledakan terjadi di lubang yang dalam, asap dan debu menumpuk dan tidak langsung tertiup angin. Guo Jianping, yang berada di langit, terengah-engah setelah menggunakan teknik surga tingkat enam dua kali berturut-turut. Dia merasa sebagian besar esensi surga di tubuhnya telah habis, dan gelombang kelelahan melanda dirinya. Teknik surga tingkat ke-6 ini menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dia bayangkan. Meskipun terbang di langit hanya mengonsumsi sedikit esensi surga, dia tidak ingin membuang lebih banyak energi sekarang. Lebih penting lagi, dia yakin lawannya telah mati akibat serangannya, jadi dia mendarat di tanah. Bang! Guo Jianping terbang di udara beberapa saat, dan akhirnya mendarat di tepi lubang yang dalam. Saat ini, bagian dalamnya dipenuhi asap dan debu, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Pertempuran telah usai, dan Guo Jianping tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia melambaikan tangannya, dan hembusan angin bertiup ke dalam lubang yang dalam, meniup asap dan debu keluar dari lubang yang dalam. Hembusan angin bersiul lewat, tapi saat pemandangan di lubang yang dalam muncul, tubuhnya bergetar hebat. Guo Jianping melihat pemandangan di lubang yang dalam dengan tidak percaya, tercengang. Di dalam lubang yang dalam, ada paku emas yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti paku es. Setiap paku tingginya lebih dari 100 kaki. Meski duri emas ini telah rusak akibat ledakan angin, dia masih bisa membayangkan seperti apa sebelum ledakan angin. Di mana dia? Di mana lawannya? Guo Jianping segera menyebarkan sky origin energi miliknya untuk merasakan situasi di sekitarnya. Namun, apakah itu dengan mata telanjang atau dengan energi asal surga, dia tidak dapat menemukan satu orang pun. Pada saat ini, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar tepat di sebelah Guo Jianping. Jantung Guo Jianping hampir berhenti berdetak. Dia dengan cepat melihat ke bawah ke kakinya. Sebuah tangan terulur dari bawah kakinya dan meraih pergelangan kakinya dengan sarung tangan emas. Kemudian, kekuatan yang tak tertandingi disalurkan kepadanya. Oh tidak. Mata Guo Jianping melebar, dan dia segera mengumpulkan seluruh kekuatan Yuan surgawi di pergelangan kakinya, ingin menggunakan atribut ledakan angin dan api untuk menangkis tantangan lawan. Sayangnya, kekuatan Guo Jianping tidak sebanding dengan kekuatan telapak tangan ini. Turun. Dengan teriakan pelan, tubuh Guo Jianping langsung ditarik ke tanah. Liulan meraih pergelangan kaki Guo Jianping dan menyeretnya jauh ke dalam tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiga puluh meter. Tiga ratus kaki. Delapan puluh meter. Berhenti. Berhenti sekarang. Guo Jianping meraung panik. Tangannya terus menggaruk lapisan batu di sekitarnya, dan pada saat yang sama, dia menyerang Liulan. Namun, dalam situasi bawah tanah yang gelap dan kacau, serangannya sangat lemah. Mereka hanya berhenti ketika Liulan telah menempuh jarak seratus lima puluh meter. Gemuruh. Liulan mengayunkan tangannya dengan keras dan melemparkan Guo Jianping ke sisi lain. Tubuh Guo Jianping jatuh ke dalam lubang yang dalam, dan Liulan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Guo Jianping terkejut dan segera mencoba melarikan diri. Namun, meski atribut win adalah yang tercepat, tidak ada kendala. Jika berada di bawah tanah, kecepatan menembus tanah membutuhkan kekuatan. Oleh karena itu, kecepatannya di bawah tanah tidak secepat Liulan. Selain itu, Liulan tidak perlu menerobos tanah itu sendiri. Dia hanya perlu mengejarnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Meskipun Guo Jianping merasa cemas, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri sekarang. Dia hanya bisa pergi setelah membunuh perempuan jalan ini di bawah tanah. Atribut api bangkit kembali, dan pedang pendek muncul di tangannya lagi. Sarung tangan emas bersinar terang, dan Liulan bergegas menuju lawannya tanpa ragu-ragu. Dalam pertempuran jarak dekat, penduduk kota Serigala Hitam tidak takut dengan orang-orang dari kota lain. Terutama orang-orang kuat di kota Bladesi, yang sebagian besar menggunakan atribut angin, mereka terutama menggunakan serangan jarak jauh. Meskipun atribut angin juga dapat digunakan sebagai atribut pertarungan jarak dekat, dibandingkan dengan pertarungan jarak dekat kota Serigala Hitam, masih terdapat celah yang besar. Bang, bang, bang. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di tanah, namun permukaan lapangan tetap tenang. Semua orang berdiri di tepian dan saling memandang. Bahkan jika mereka menggunakan persepsinya, mereka tidak dapat merasakan keduanya sama sekali. Melihat kedua kontestan tersebut sudah lama tidak tampil, pembawa acara pun tak tahu harus berbuat apa. Dia menoleh ke pengawas prefektur dan bertanya dengan hormat, pengawas prefektur, apa yang harus kita lakukan? Pengawas prefektur menatap tuan rumah dan berkata dengan tenang, tunggu, salah satu dari mereka akan keluar. Ya, kata tuan rumah. Saat ini, orang-orang di pinggir lapangan sudah mulai berdiskusi. Mereka tidak menyangka wanita ini mampu melawan Guo Jianping dengan baik. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Penduduk kota Bladesi tampak murung. Mereka ingin bersaing dengan Rock Bear City untuk memperebutkan tempat pertama. Jika Guo Jianping jatuh di sini, itu berarti mereka akan kehilangan poin peringkat seseorang, dan peluang mereka untuk memenangkan kejuaraan akan sangat berkurang. Jangan dalam masalah. Jangan dalam masalah. Ketiga penjaga istana terus berdoa, sementara Luan berdiri di samping dengan cemberut. Saat ini, dia sudah membuka matanya. Pada jarak ini, alam dewa iblisnya telah kehilangan pengaruhnya sepenuhnya. Waktu Bear lalu dengan lambat, menyebabkan hati semua orang menjadi tegang, dan kesabaran mereka untuk menunggu perlahan-lahan menghilang. 15 menit. 15 menit. Setelah seperempat jam penuh Bear lalu, banyak orang tidak dapat berdiri lagi. Meskipun 15 menit bukanlah waktu yang lama bagi para ahli untuk bertarung, kesabaran semua orang hampir habis ketika mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan selama 15 menit. Saat banyak orang hendak duduk dan beristirahat, tanah tiba-tiba bergetar. Bang! Kaki semua orang bergetar, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Mereka segera melihat ke lapangan. Mereka melihat lapangan tenang dan tidak ada pergerakan. Saat ekspresi semua orang berubah serius, mereka mendengar ledakan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Tanah di dekat tengah lapangan tiba-tiba meledak, dan dua sosok melesat. Semua orang segera melihat dan melihat bahwa Liulanlah yang menggunakan tangan kirinya untuk meraih leher Guo Jianping. Di udara, Guo Jianping berjuang sekuat tenaga untuk melarikan diri, tapi dia terlalu lelah. Menggunakan teknik surga kelas enam dua kali dan terus-menerus melarikan diri ke bawah tanah telah menghabiskan seluruh energi asal surganya. Di sisi lain, Liulan masih memiliki energi yang cukup. Liulan berteriak dengan marah, dan dengan paksa meraih leher Guo Jianping dan melemparkannya ke tanah. Dengan, ledakan, tubuh Guo Jianping dengan keras membuat lubang yang dalam. Guo Jianping memuntahkan darah. Saat dia hendak bangkit dari tanah, cahaya kemasan meledak. Tinju Liulan dengan keras menghantam dada Guo Jianping, dan segera, dia memuntahkan setegup darah lagi. Liulan belum selesai. Dia meraih kepala Guo Jianping dan bergegas menuju dinding lubang yang dalam. Tiba-tiba, keduanya terjatuh melalui lubang. Setelah muncul dari tanah, Liulan meraih tubuh Guo Jianping dan meluncur ke tanah. Di saat yang sama, tinjunya terus-menerus mendarat di tubuhnya. Ledakan, ledakan. Sebuah jurang yang dalam terus memanjang, dan Guo Jianping terus memuntahkan darah. Akhirnya, dia merasa akan mati, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras-keras. Saya mengaku kalah. 743. Angin menjadi tenang. Setelah suara penyerahan diri, seluruh lapangan menjadi sunyi. Semua orang melihat ke tengah lapangan dengan tenang. Ketika suara menyerah terdengar, hasilnya sudah pasti. Kota Dao Jian telah kalah. Kota Serigala Hitam menang. Hasil ini muncul di hati setiap orang. Itu juga merupakan hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun sebelum pertempuran dimulai. Setelah hening sejenak, semua orang bertepuk tangan dengan meriah. Kami menang. Kami benar-benar menang. Bahkan orang dewasa seperti penguasa kota tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke girangan. Dia menoleh kedua master aliansi dan berkata dengan gembira, Kami menang. Ya, kami menang. Wan Kedong berkata dengan penuh semangat. Kota Serigala Hitam kita memiliki penerus. Song Ge berkata dengan gembira. Dibandingkan dengan pihak kota Serigala Hitam, penduduk kota Dao Jian terdiam. Wajah semua orang sangat suram. Penguasa kota-kota Dao Jian mendengus dingin. Bahkan tidak ada seorang pun yang pergi untuk menyelamatkan Guo Jianping yang pingsan di selokan. Setelah mendengar penyerahan diri, Liulan akhirnya menghela nafas lega. Dia benar-benar santai. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung begitu keras. Dia juga sangat lelah. Baik tubuh dan pikirannya kelelahan. Dia melepaskan leher Guo Jianping dan bangkit untuk berjalan menuju tim kota Serigala Hitam. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Guo Jianping, yang masih batuk tanpa henti, tiba-tiba bangun. Dengan jentikan tangan kirinya, cahaya merah menyala melesat ke arah punggung Liulan. Lampu merah ini terlalu cepat. Meskipun Liulan merasakannya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Seluruh tubuhnya menegang dan dia dengan cepat berbalik untuk memblokirnya. Namun, dia masih terlalu lambat. Lampu menghindar di lengan kanannya menyala. Dia dengan paksa berbalik untuk menghindar dan mematikan lampu itu. Namun, dia sama sekali tidak siap dan tidak bisa mengejar ketinggalan. Namun, penghindarannya memungkinkan dia menghindari serangan itu. Lampu merah langsung menembus area di bawah bahunya. Darah mengalir keluar. Bahkan ujung paru-parunya tertembus. Di luar lapangan, mata merah Luan langsung berubah menjadi merah. Sosoknya melesat keluar, melintasi batas dan langsung menuju lapangan. Serangan tiba-tiba Luan mengejutkan tiga orang di sampingnya. Saat serangan terjadi di selokan, mereka bertiga tidak melihat apa yang terjadi. Memasuki lapangan tanpa izin adalah kejahatan serius. Saat penguasa kota hendak berhenti dan bertanya, Luan tiba-tiba berbicara. Liulan telah disergap. Luan berteriak, cepat, selamatkan dia. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga gemetar. Mereka segera mengaktifkan kekuatan asal surgawi mereka untuk merasakannya. Di saat yang sama, mereka bergegas maju dan menyusul Luan dalam sekejap. Mereka bertiga dengan cepat sampai di jurang. Mereka melihat Liulan memegangi bahunya dan terbaring dalam genangan darah. Guo Jianping sebenarnya memaksakan dirinya untuk bangkit dari posisi berlutut. Ingin memberikan pukulan fatal pada Liulan. Mereka bertiga sangat marah sampai mata mereka hampir keluar dari rongganya. Kamu mendekati kematian. Wan Kedong meraung, dan kekuatan guntur dan kilat keluar dari tubuhnya. Dia meninju tangan kanannya, dan tinju petir langsung menuju ke kepala Guo Jianping. Bang! Bagaimana Guo Jianping memiliki kekuatan untuk menghindari serangan seperti itu? Kepalanya disambar petir, dan tubuhnya terlempar. Mereka bertiga buru-buru datang ke sisi Liulan. Penguasa kota adalah seorang guru surgawi dengan atribut kayu dan pandai dalam penyembuhan. Dia buru-buru merawat Liulan. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua penonton. Tuan rumah dan orang-orang dari kota Dao Jian buru-buru memasuki arena. Mereka melihat Guo Jianping terbaring dalam genangan darah, dan Liulan di sisi lain juga sama. Orang-orang dari kota Dao Jian datang ke sisi Guo Jianping untuk merawatnya. Penguasa kota-kota Dao Jian maju selangkah dan berteriak pada Guo Han Cheng, beraninya kamu menerobos masuk ke arena dan melukai orang. Kamu harus memberi saya penjelasan. Penjelasan. Songge berdiri dan pergi menemui penguasa kota. Dia memelototinya dan berteriak, orang-orangmu masih menikam orang lain dari belakang setelah mengakui kekalahan. Apakah kamu punya rasa malu? Omong kosong, penguasa kota-kota Dao Jian berteriak dengan marah, siapa yang melihatnya? Aku hanya melihatmu menyerang, tapi aku tidak melihatnya menikam orang lain dari belakang. Anda, Songge maju selangkah lagi. Kedua belah pihak siap bertarung kapan saja. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di tengah kerumunan tanpa peringatan apapun. Seolah-olah dia muncul begitu saja, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Tuan Pengawas Prefektur. Tuan Pengawas Prefektur. Orang-orang di sekitarnya melihat dengan jelas dan cepat membungkuk. Penguasa kota-kota Dao Jian dengan cepat berkata, Tuan Pengawas Prefektur, tolong. Diam. Pengawas Prefektur berteriak dengan dingin, menakuti penguasa kota-kota Dao Jian hingga terdiam. Pengawas Prefektur melirik liulan yang terbaring dalam genangan darah. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sebuah pil muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke Guo Han Cheng. Ini adalah obat suci tanah suci Serigala Surgawi. Obat ini dapat menghidupkan kembali orang mati. Cederanya tidak fatal. Dia akan pulih dengan cepat setelah meminumnya. Tidak akan ada cedera yang tersembunyi juga, kata Pengawas Prefektur. Guo Han Cheng sangat gembira dan dengan cepat berkata, Terima kasih, Tuan Pengawas Prefektur. Setelah menyaksikan Guo Han Cheng memberikan pil kepada liulan, Pengawas Prefektur menoleh untuk melihat orang-orang dari kota Dao Jian dan berkata dengan dingin, menikam orang lain dari belakang selama kompetisi. Kamu meremehkanku. Saat dia mengatakan itu, orang-orang dari kota Dao Jian menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Orang-orang dari kota Serigala Surgawi merasa lega. Selama Pengawas Prefektur bisa melihat kebenarannya, kota Dao Jian bisa melupakan pengingkaran. Mengingat ini hari pengangkatanku, aku tidak ingin membunuh siapapun. Pengawas Prefektur berkata dengan dingin, namun, dia tidak bisa lolos dari hukuman. Dia melukai bahu kanan seseorang. Saya ingin lengan kanannya. Orang-orang dari kota Dao Jian gemetar. Penguasa kota-kota Dao Jian menyadari bahwa pengawas Prefektur sedang menatapnya. Dia menelan ludah dan menoleh untuk melihat Guo Jianping yang terbaring di tanah. Dia tahu apa yang diinginkan pengawas Prefektur untuk dia lakukan. Dia tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia hanya bisa berbalik dan berjalan menuju Guo Jianping. Dia mengangkat tangannya. Dengan kilatan cahaya, lengan kanan Guo Jianping terpotong di bahunya. Ah! Guo Jianping yang tidak sadarkan diri terbangun oleh rasa sakit itu, tetapi dia segera pingsan karena rasa sakit itu. Semua orang di kota Dao Jian menyaksikan adegan ini. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Tuan pengawas Prefektur, Guo Han Cheng berdiri dan meletakkan Liulan di pelukan Luan. Dia kemudian datang ke hadapan pengawas Prefektur, membungkuk, dan berkata, kekuatan Liulan tinggi, tetapi dia diserang oleh orang ini. Pertempuran berikutnya. Pengawas Prefektur sedikit mengernyit. Memang benar, kekuatan Liulan sudah cukup untuk bersaing di pertempuran berikutnya. Sekarang Liulan terluka, meskipun dia telah meminum pilnya, tidak mungkin dia pulih dalam waktu singkat. Bahkan lebih mustahil baginya untuk bertarung. Jika itu masalahnya, bagaimana hasil Black Wolf City dihitung? Tidak adil jika Black Wolf City masuk dalam tiga terbawah. Namun, tidak adil juga jika kota Serigala hitam dikecualikan. Lagi pula, tidak diketahui apakah Liulan bisa lolos ke babak berikutnya. Setelah berpikir beberapa lama, pengawas Prefektur berkata, Kalau begitu, saya bisa memberi Anda tempat lain untuk menggantikan Liulan. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang dari kota Daujian gemetar. Bukankah mereka kalah? Mereka bisa terus bertarung besok. Pengawas Prefektur memandang Wan Kedong dan Songge, lalu memandang Guo Han Cheng dan berkata, Atau, kalian bisa bertarung besok. Kalian bisa memutuskan sendiri. Setelah itu, pengawas Prefektur berbalik untuk pergi. Melihat ini, Guo Han Cheng buru-buru berkata, Tetapi ini adalah pengawas Prefektur. Mereka berdua terluka, saya adalah guru surgawi dengan atribut kayu. Jadi bagaimana kalau kamu adalah guru surgawi dengan atribut kayu? Pengawas Prefektur menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Guo Han Cheng. Dia berkata dengan sedih, atribut kayu hanya bisa menyembuhkan. Jika tidak ada yang berpartisipasi besok, Anda dianggap kalah. Setelah itu, pengawas Prefektur berbalik untuk pergi. Guo Han Cheng tidak berani berbicara lagi. Wan Kedong dan Songge saling berpandangan. Di sisi lain, orang-orang dari kota Daujian mencibir. Jika itu yang terjadi, kota Serigala Hitam akan tetap berada di posisi tiga terbawah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pukul 5. Setengah sore telah berlalu, dan orang-orang dari kota Serigala Hitam telah kembali ke penginapan. Jumlah pertempuran hari ini tidak sebanyak kemarin, dan durasi setiap pertempuran lebih pendek dari kemarin. Setelah selesai lebih awal, semua orang kembali ke penginapan. Setelah menempatkan Liulan dalam perawatan Luan, mereka bertiga duduk di kamar. Gubernur, Wan Kedong, dan Songge memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka duduk di kursi masing-masing tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, diam saja tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Setelah 15 menit penuh, seseorang akhirnya pindah. Songge menatap gubernur dan bertanya dengan getir, Gubernur, apa yang harus kita lakukan besok? Tubuh gubernur gemetar mendengar hal itu. Wan Kedong juga melihat ke arah gubernur dan berkata dengan susah payah, Songge baru saja selesai bertarung hari ini, dan dia kelelahan. Dia tidak akan banyak istirahat besok, dan luka-lukanya tidak akan sembuh sepenuhnya. Selain itu, jika dia masuk ke lapangan, kemungkinan besar dia akan menghadapi lawan hari ini. Mengapa saya tidak pergi? Mendengar perkataan Wan Kedong, gubernur dan Songge memandangnya. Wajah Songge menjadi semakin jelek, dan dia berkata dengan getir, Jika aku turun ke lapangan besok dan menghadapi lawan hari ini, aku akan kalah lebih cepat. Wan Kedong mengangguk, menepuk bahu Songge, dan berkata, Tidak apa-apa, serahkan padaku besok. Mari kita lihat apakah aku bisa menjatuhkannya. Lupakan, saat ini, gubernur tiba-tiba berbicara. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, Kalian berdua jaga besok, aku akan pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua kaget saat mendengarnya. Wan Kedong dengan cepat berkata, Kamu memiliki dua atribut yaitu air dan kayu. Kamu tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Kalau begitu, sudah beres. Gubernur tidak membiarkan Wan Kedong menyelesaikannya. Dia melambaikan tangannya dan menyela, Saya gubernur, dan saya yang mengambil keputusan akhir. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua pergi ke lapangan. Saya gubernur, dan saya harus memikul tanggung jawab sebagai gubernur. Tapi, keduanya buru-buru membujuk. Tidak ada tapi. Gubernur membanting tangannya ke atas meja dan berkata dengan tegas, Saya sudah mengambil keputusan. Saya akan turun ke lapangan besok, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Wan Kedong dan Song Ge sama-sama tercengang. Mereka saling memandang dengan cemas, Tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun, pada saat ini, Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok-tok. Mereka bertiga yang sedang berdiskusi tertegun dan melihat ke arah pintu. Pintunya tidak tertutup, Dan orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Luan. Tanpa menunggu mereka bertiga berbicara, Luan langsung berkata, Saya akan pergi ke lapangan besok. 744 Di dalam kamar penginapan. Wali kota, Wan Kedong, dan Song Ge semua memandang Luan, Yang berdiri di depan pintu. Setelah mendengar kata-katanya, Mereka semua tercengang. Apa katamu? Wali kota bahkan curiga dia salah dengar dan bertanya pada Luan. Aku akan mengikuti kompetisi besok, Kata Luan lagi. Nada suaranya tenang, Tanpa emosi apapun. Kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi. Wan Kedong menegaskan bahwa dia tidak salah dengar dan berkata dengan ragu, Saya tidak meragukan bakat Anda, Tetapi Anda hanya seorang guru surgawi tingkat 3. Sekalipun Anda tidak dapat menemukan pasangan yang cocok di antara guru surgawi tingkat 4, Ini adalah sebuah pertarungan antara master surgawi level 5. Namun, Song Ge tercengang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Wan Kedong, Tetapi saya ingat bahwa dia pernah melukai seorang guru surgawi tingkat 5 secara serius ketika pasangannya menemukan kompetisi seni bela diri. Itu suatu kebetulan. Wan Kedong mengerutkan kening dan berkata, Saudara Liu pernah memberitahuku bahwa Luan mengatakan itu adalah keberuntungan. Tanyakan padanya apakah itu benar? Song Ge dan wali kota sama-sama memandang Luan. Luan tentu saja mendengar pertanyaan itu. Dia berjalan di depan mereka bertiga dan berkata dengan lembut, Benar, ini keberuntungan. Dengar? Aku tidak berbicara omong kosong. Wan Kedong berkata kepada Song Ge dan memandang Luan, Luan, bukannya aku meremehkanmu. Sebaliknya, aku sangat menghargaimu. Di mata saya, pencapaian masa depan Anda pasti tidak akan lebih rendah dari pencapaian Liu Lan. Anda akan mencapai level kami cepat atau lambat. Mengapa terlibat dalam kekacauan ini? Benar, kakak Wan benar. Wali kota memandang Luan dan berkata dengan serius, Saya tahu Anda memiliki niat baik, tapi ini bukan lelucon. Orang-orang itu tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan mereka. Kemungkinan besar Anda akan mati di arena. Mendengarkan nasihat ketiganya, Luan memandang mereka dan berkata dengan lembut, Wali kota, dua pemimpin, menurut Anda apakah saya orang yang sembrono? Saat dia mengatakan itu, mereka bertiga tertegun dan saling memandang. Luan adalah orang yang ceroboh. Walaupun dia memang ceroboh di usianya, namun jika mereka mengatakan dia ceroboh, mereka akan mengira dia gila. Saya tidak akan pernah bercanda dengan hidup saya. Saya adalah orang yang sangat takut mati. Luan memandang ketiganya dan berkata dengan tenang, karena saya memilih untuk naik ke atas panggung, itu berarti saya memiliki kepercayaan diri untuk melindungi diri saya sendiri, dan saya juga memiliki kepercayaan diri untuk menang. Mereka bertiga tercengang. Saat penguasa kota hendak menanyakan alasannya, Luan berbicara lagi. Namun, aku punya syarat. Kondisi apa? Penguasa kota terkejut dan bertanya dengan bingung. Aku harus melakukannya besok malam. Luan berkata dengan serius, Jika pertandingan besok tidak bisa ditunda sampai malam, kalian bertiga harus membuat keputusan sendiri. Jika Anda bisa menundanya sampai besok malam, maka saya bisa naik panggung. Mendengar perkataan Luan, mereka bertiga saling berpandangan lagi. Ketiganya bukan anak-anak. Jika Luan tidak mengatakan alasannya, itu berarti ada rahasia. Sekalipun mereka bertanya, dia tidak akan memberi tahu mereka. Namun, mencoba mengulur waktu dalam kompetisi semacam ini hanyalah sebuah fantasi. Tidak ada cara untuk meminta bantuan pengawas prefektur. Wan Kedong berkata, Kalau begitu, lupakan saja. Kami akan. Sebelum Wan Kedong selesai berbicara, penguasa kota di sampingnya tiba-tiba mengangkat tangannya dan memotongnya. Dia bertanya pada Luan, Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki kepercayaan diri untuk menang. Lawan besok adalah cujinyi. Setelah melawan Songge hari ini, seberapa percaya diri kamu? Luan berpikir sejenak. Mereka bertiga memandangnya bersama. Akhirnya, setelah tiga tarikan napas, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Setidaknya 70 persen. 70 persen. Atau setidaknya 70 persen. Mereka bertiga kaget. Penguasa kota segera berdiri, meraih bahu Luan, dan bertanya dengan penuh semangat, Luan, kamu tidak boleh gegabuh tentang masalah ini. Apakah kamu serius? Ya, kata Luan. 70 persen. Kok bisa 70 persen? Wan Kedong dan Songge pun langsung berdiri. Songge berkata dengan kaget, Luan, apa artinya kamu harus begitu percaya diri? Namun, sebelum Luan dapat menjawab, penguasa kota dan Wan Kedong melihat ke arah Songge dan memberi isyarat agar dia tidak melanjutkan bertanya. Wan Kedong buru-buru melihat ke arah Luan dan berkata, Apapun sarana yang kamu miliki, kamu bisa melakukannya besok malam, kan? Ya, Luan menganggup dan berkata, Bagus. Penguasa kota segera berkata, Kalau begitu, aku akan mengeluarkannya untukmu besok malam meskipun aku harus mempertaruhkan mukaku. Kami akan menunggu Anda kembali. Wan Kedong dan Songge juga menganggup cepat dan berkata, Bahkan jika aku harus membuat masalah, aku akan menundanya. Luan tersenyum dan berkata, Terima kasih, senior. Kalau begitu, saya akan pergi dan bersiap. Oke, mereka bertiga berkata serempak dan melihat Luan pergi. Setelah Luan pergi, mereka bertiga saling memandang dan melihat kegembiraan dan harapan di mata satu sama lain. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mempercayainya. Namun, Luan adalah orang yang tidak dapat diprediksi, dan Luan benar-benar dapat dipercaya. Menurutmu metode apa yang akan digunakan Luan agar memiliki peluang menang 70%? Wan Kedong juga sangat penasaran dan bertanya. Songge buru-buru berkata, Menurutku ini waktunya. Luan bilang dia hanya bisa melakukannya di malam hari. Mungkin ada hubungannya dengan waktu. Malam hari adalah waktu di mana Yin dan Yang bertemu. Mungkin ada skill surgawi khusus yang hanya bisa digunakan saat ini. Itu mungkin. Penguasa kota menganggup dan berpikir, tapi, bukankah ini terlalu misterius? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah berbicara dengan mereka bertiga, Luan kembali ke kamarnya dan meminta seseorang untuk menjaga Liulan. Lalu, dia meninggalkan penginapan. Dia langsung menuju utara kota Serigala Hitam dan menuju timur laut. Setelah berjalan sekitar 30 mil, dia berhenti. Ini adalah dataran tanpa batas. Tidak ada jalan resmi atau tanda-tanda tempat tinggal manusia. Sejauh mata memandang, hanya ada Luan. Luan melihat ke tanah di bawah kakinya. Dia mengepalkan tangannya dan segera terjun ke tanah. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia sudah berada 100 kaki di bawah tanah. Tiba-tiba, Luan berhenti ketika dia berada sekitar 100 kaki di bawah tanah. Dia membuka ruang besar di sekelilingnya. Sama seperti tambang emas ungu, Luan menggunakan es untuk membuat lorong yang panjang. Dia juga menutupi gua bawah tanah dengan es untuk membentuk ruang yang stabil. Luan juga menggunakan rumput dan tanah untuk menyembunyikan pintu masuk gua. Setelah melakukan semua ini, Luan duduk bersila di angkasa. Luan menyalakan api di tanah untuk menerangi sekeliling. Lalu, dia menarik napas ringan. Dia tidak punya metode khusus. Dia hanya ingin mengambil satu langkah ke depan. Benar, dia ingin menerobos. Dia telah berada di puncak level 3 selama lebih dari 20 hari. Selain itu, dia telah menyaksikan pertarungan para guru surgawi tingkat 5 selama 2 hari terakhir. Kemacetan yang disentuhnya sangat besar. Sekarang, dia telah sepenuhnya mencapai waktu untuk menerobos dan menjadi guru surgawi tingkat 4. Faktanya, dia tidak memaksakan terobosan untuk kompetisi tersebut. Hanya saja waktunya tepat. Jika waktunya tidak tepat, dia tidak akan memaksakan terobosan meskipun kota Heilong adalah tempat terakhir. Dia sangat menghargai masa depannya. Sama seperti dia takut mati, dia tidak ingin melakukan kesalahan apapun dalam kultifasinya. Dibutuhkan setidaknya 12 jam untuk menerobos ke guru surgawi tingkat 4. Bahkan mungkin memakan waktu hingga 24 jam. Namun menurut perkiraannya, dibutuhkan waktu sekitar 14 hingga 16 jam untuk menerobos. Waktu terobosannya jauh lebih lama daripada rata-rata orang karena dia harus memastikan terobosannya sangat stabil. Dia tidak bisa membuat kesalahan apapun pada yayasannya. Adapun sisa waktunya, dia ingin meninggalkannya untuk dirinya sendiri untuk mengumpulkan roda takdir. Selain itu, dia bisa mengumpulkan banyak roda takdir dalam 14 jam yang dia perlukan untuk menerobos. Bersama-sama, dia bisa mengumpulkan setidaknya 70 persen roda takdirnya. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa dia 70 persen percaya diri. Dia memilih timur laut di luar kota agar dia tidak diganggu selama terobosannya dan agar dia bisa sampai ke medan perang lebih cepat. Jika dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia pasti bisa melakukannya sebelum malam. Luan memikirkan hal itu dalam benaknya. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia menutup matanya dan bersiap untuk menerobos. Dia akan membiarkan kompetisi seni bela diri ini menjadi pertarungan pertamanya setelah menerobos dan juga pertarungan terakhirnya sebelum meninggalkan dinasti Tianlang. 745. Pagi selanjutnya. Di penginapan, semua orang di kota Serigala Hitam bangun pagi lagi. Liulan sudah bangun tadi malam. Setelah istirahat malam, tubuhnya jauh lebih baik. Setidaknya dia bisa bergerak bebas, tapi bahu kanannya masih sangat sakit. Namun, ramuan dari Tanah Suci Serigala Langit memang bagus. Hanya dalam satu malam, lukanya telah sembuh total. Bahkan bekas lukanya menjadi lebih ringan. Dalam beberapa hari, tidak ada bekas luka yang terlihat. Di pagi hari, Liulan juga bangun dan bersiap untuk pergi ke medan perang bersama penguasa kota dan dua master aliansi. Awalnya, mereka bertiga tidak ingin Liulan pergi dan ingin dia beristirahat dengan baik. Namun, Liulan keras kepala dan bersikeras untuk pergi. Kemudian, dalam perjalanan, mereka bertiga memberitahu Liulan apa yang terjadi kemarin sore. Liulan tercengang. Luan akan bertarung. Liulan tertegun, tapi dia tidak terlalu gugup atau bingung. Dia hanya mengerutkan kening dan merenung. Mereka bertiga tercengang saat melihat ekspresi Liulan. Semua orang di kota Serigala Hitam tahu tentang perasaan Liulan terhadap Luan. Namun, kenapa dia tidak gugup sama sekali? Mereka bertiga saling memandang. Songge bertanya dengan ragu, apakah kamu tidak khawatir? Liulan, yang sedang berpikir, tercengang. Dia menatap mereka bertiga dan berkata, saya benar-benar khawatir, tapi saya mengenalnya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Mendengar perkataan Liulan, mereka bertiga saling berpandangan. Kata-katanya persis sama dengan apa yang dikatakan Luan kemarin. Kalau begitu, tahukah kamu apa arti Luan harus bersaing dengan guru surgawi tingkat 5? Wan Kedong bertanya lagi. Mereka telah memikirkan pertanyaan ini sepanjang sore kemarin. Mereka bahkan begadang semalaman untuk memikirkannya. Liulan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Luan memiliki banyak sarana. Saya cukup beruntung bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, menurut saya kartu trufnya bukanlah itu. Sebaliknya, itu. Mereka bertiga gemetar dan memandang Liulan dengan perhatian khusus. Ini sebuah terobosan, kata Liulan dengan serius sambil menatap mereka bertiga. Terobosan. Mereka bertiga tercengang. Mereka saling memandang dan segera memikirkannya. Memang benar, satu hari sudah cukup bagi siapapun untuk menerobos. Luan dapat bersaing dengan guru surgawi tingkat 4 ketika dia menjadi guru surgawi tingkat 3. Begitu dia menjadi guru surgawi tingkat 4, dia mungkin mampu bersaing dengan guru surgawi tingkat 5. Bukannya aku belum memikirkannya. Penguasa kota membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, tapi, bukankah sehari penuh menghabiskan terlalu banyak waktu. Biasanya, sebuah terobosan hanya membutuhkan 2 hingga 4 jam, dan tidak ada yang bisa menjamin keberhasilannya. Jika tidak, tidak akan banyak guru surgawi tingkat 3 yang merasa kesulitan untuk maju lebih jauh. Itu benar. Songge menganggup dan berkata, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, ada kemungkinan besar kegagalan saat menerobos. Jika gagal menerobos, Anda tidak akan bisa menerobos lagi dalam sehari. Wan Kedong menganggup. Dia awalnya mengira bahwa kartu trufluan sudah cukup untuk membuatnya merasa nyaman. Meski menerobos memang akan membuatnya merasa lebih nyaman, risikonya mungkin tidak terlalu besar. Wan Kedong berkata dengan suara yang dalam, lagi pula, dia baru saja menerobos, jadi energi esensi surgawinya pasti tidak cukup. Selain itu, memasuki dunia baru memerlukan jangka waktu untuk beradaptasi. Chu Jin Yei. Mereka bertiga saling memandang dan melihat hasil yang diharapkan dari mata mereka. Jangan khawatir, dia pasti bisa melakukannya. Melihat ekspresi tak bernyawa ketiga orang itu, Liulan mengerutkan kening dan berkata, dia pasti bisa melakukan apa yang dia katakan. Mereka bertiga tercengang ketika mendengar ini dan menoleh untuk melihat Liulan. Mereka melihat mata Liulan tegas dan tidak goyah sama sekali. Namun, mereka semua tahu tentang hubungan antara Liulan dan Luan. Bahkan jika Luan mengatakan bahwa dia akan menjadi guru surgawi tingkat 6 besok, Liulan mungkin tidak akan meragukannya. Mereka semua menghela nafas dan segera bergegas ke tempat tersebut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dari kemarin hingga sekarang, Luan telah duduk di sana selama 16 jam penuh tanpa bergerak. Dua jam yang lalu, seperti yang dia prediksi, dia berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat 4. Guru surgawi tingkat 4 adalah dunia yang benar-benar baru baginya. Meskipun dia dengan paksa memasukinya melalui alam dewa iblis, kali ini, itu adalah kekuatan aslinya. Dalam dua jam setelah terobosan, dia telah sepenuhnya menstabilkan wilayahnya. Dia sangat puas dengan seluruh proses terobosan. Semuanya berjalan sesuai keinginannya, selangkah demi selangkah, tanpa kesalahan apapun. Sekarang, dia telah mengumpulkan sekitar 50% dari roda takdirnya. Perasaan kekuatan memenuhi tubuhnya membuatnya ingin mengujinya. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Meskipun bertarung sekarang tidak akan berpengaruh apapun pada tubuh dan wilayahnya, dia ingin meninggalkan momen ini di medan perang. Ketika dia berada di Gunung Langit Daceng, guru surgawi tingkat 4 sudah bisa menjadi seorang penatua yang mengajar murid. Jika dia memiliki kekuatannya saat ini, dia pasti akan mengambil nyawa Liu Panshan dan tidak akan meninggalkan banyak masalah. Dia menarik napas dalam-dalam. Bahkan, dia terkadang teringat pada kakak senior Hanya. Bagaimanapun, dia dan kakak senior Hanya telah mengalami banyak hal. Sekarang negeri Tian Cheng telah mengalami perubahan drastis, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Faktanya, sebelum meninggalkan kota jejak meteor bersama Liu Yi, Luan telah meminta bantuan Liu Yi untuk mengirim orang untuk mencari keberadaan kedua orang tersebut. Selama mereka bisa menemukan kedua orang itu, mereka akan diberi banyak uang. Pahalanya cukup untuk membuat orang kaya seumur hidup. Alhasil, mereka akan ditempatkan di tempat tertentu. Saat Luan kembali ke Meteor Trail City lain kali, dia akan mengetahuinya. Adapun Meteor Trail City, dia tidak tahu bagaimana rasanya sekarang setelah invasi. Ada banyak orang yang dia sayangi di dalam. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Luan, yang sedang duduk bersila di dalam gua, menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya. Dia tidak mau memikirkan hal-hal ini. Sekarang, dia ingin mengumpulkan roda takdir secepat mungkin. Tidak mudah untuk mengumpulkan roda takdir setelah sebuah terobosan. Namun, saat Luan menenangkan pikirannya dan siap untuk tampil sekuat tenaga lagi, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil dan bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Gempa bumi ini membuat Luan lengah. Dia, yang mengira semuanya mudah, hampir jatuh ke tanah. Dia segera membuka matanya dan melihat sekeliling. Gua yang dalam dikelilingi oleh es dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bebatuan di luar es. Retakan itu menyebar dengan cepat. Tidak hanya di sini, bahkan jalan menuju puncak pun hancur. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Luan melihat dengan matanya sendiri bahwa semua batu di luar es meledak dan semua batu itu berjatuhan ke segala arah. Menjatuhkan. Luan tercengang. Tiba-tiba, lampu merah menyalam muncul di sekelilingnya. Setelah bebatuan terkelupas, sebuah ruang besar muncul di depan Luan tanpa peringatan apapun. Dia duduk di gua es dan melihat ke bawah dengan heran. Binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di bawah juga mengangkat kepala mereka dan memandang Luan di gua es dengan bingung. Ada dua jenis binatang aneh di bawah. Salah satunya adalah macan tutul yang ditutupi api tetapi tidak besar. Tidak ada bedanya dengan macan tutul biasa, atau bahkan lebih kecil. Jenis lainnya adalah seekor banteng yang diselimuti api. Ia juga tidak besar dan tidak ada bedanya dengan banteng biasa. Namun, ia jauh lebih besar dari macan tutul. Jumlah binatang di kedua sisi hampir sama. Ada sekitar 100 orang. Kedua belah pihak membentuk formasi dan saling berhadapan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Di atas tengahnya ada gua es tempat Luan berada. Macan tutul api dan banteng api mengangkat kepala mereka dan memandang ke arah Luan. Luan juga melihat ke arah Fire Leopard dan Fire Bull. Untuk sesaat, situasinya sangat canggung. Melihat macan tutul api dan banteng api, Luan berpikir cepat. Dia belum pernah melihat dua binatang aneh ini sebelumnya dan dia tidak tahu apa itu. Namun, meski jarak antara mereka sekitar 60 kaki dan dia masih berada di dalam gua es, dia masih bisa merasakan aura keheningan dari dua binatang aneh itu. Jelas sekali, kekuatan binatang aneh ini pasti berada di atas miliknya. Kebanyakan dari mereka adalah binatang aneh peringkat 4 dan 2 yang terdepan adalah binatang aneh peringkat 5. Sekarang adalah waktu ketika Luan mengumpulkan roda takdir setelah terobosannya. Jika dia ingin bertarung, dia akan memiliki banyak peluang. Luan tidak ingin memprovokasi binatang aneh yang tidak dikenal. Dia tertawa canggung dan menganggup ke arah binatang aneh di kedua sisi. Lalu dia menunjuk ke atas dan langsung bergegas. Namun, begitu dia bergegas dan menghilang ke dalam gua es, binatang aneh di kedua sisi saling memandang dan meraung pada saat yang bersamaan. Lalu mereka mengejar. Luan benar, binatang aneh terkemuka memang binatang aneh peringkat 5 dan jumlahnya ada 4. Binatang aneh ini hidup di bawah tanah sepanjang tahun, dan kecepatan mereka bergerak di bawah tanah bahkan lebih cepat daripada kecepatan Luan di dalam es. Bang! Luan, yang sedang bergegas, tiba-tiba melihat lapisan es di atas kepalanya meledak. Di saat yang sama, dua serangan api datang langsung ke arahnya. Bagaimanapun, lapisan es ini tertinggal sebelum dia menerobos. Ia tidak bisa menahan serangan binatang aneh peringkat 5. Berengsek! Dalam kepanikan, Luan mengertakkan gigi dan matanya menjadi merah. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan memasuki alam dewa iblis segera setelah dia menerobos. Hal ini sangat tidak nyaman baginya. Ledakan! Setelah mengangkat tangannya untuk memblokir dua serangan api, tubuh Luan langsung terlempar dengan kekuatan dan menabrak ruang bawah tanah yang besar. 746 Pada pukul 7.45, pertempuran pertama resmi dimulai. Keempat orang dari kota Serigala Hitam berdiri di tepi lapangan yang luas dan menyaksikan pertempuran yang telah dimulai. Pertarungan hari kedua jelas lebih intens dibandingkan hari pertama. Itu juga lebih ganas. Di pertarungan putaran pertama, empat guru surgawi yang tidak berada di puncak level 5 semuanya tersingkir tanpa keraguan. Apalagi, tidak ada satupun kota manapun yang tersingkir di babak pertama. Namun, keberuntungan berperan besar dalam pengelompokan babak pertama. Beberapa orang bernasib baik, sementara yang lain bernasib buruk. Misalnya, hasil imbang kota Serigala Hitam sangat buruk, sementara beberapa kota sangat beruntung. Namun, pada pertarungan ronde kedua, keberuntungan sangat sulit berperan. Dengan kata lain, putaran kedua kemungkinan besar akan menentukan tiga tempat terakhir. Kota manapun yang gagal di babak kedua pasti akan menduduki peringkat terakhir. Melihat pertempuran yang intens, penguasa kota dan dua master aliansi tampak sangat ragu-ragu. Liulan, yang berada di samping, tercengang saat melihat mereka bertiga tidak bergerak. Dia segera bertanya, bukankah Luan memintamu mengulur waktu? Mengapa kamu tidak menyuruh pengawas prefektur untuk memindahkan pertarungan Luan ke akhir? Begitu dia mengatakan itu, tiga orang di sekitarnya tercengang. Setelah saling memandang, penguasa kota menghela nafas dan berkata, Tuan aliansi Liu, saya mengerti perasaan Anda. Namun, setelah memikirkannya, kami masih merasa ini terlalu mendadak. Ada terlalu banyak alasan untuk ketidakstabilan. Bagaimana jika Luan tidak kembali atau tidak berhasil menerobos? Bukankah kita akan menyinggung pengawas prefektur sepenuhnya? Ya. Wan Kedong melihat ke arah Liulan dan berkata, Meskipun pengawas prefektur melihat bagaimana kamu dikomplotkan kemarin, dia mungkin tidak akan menyetujuinya jika kita memintanya. Jika pengawas prefektur tidak mau menyetujuinya dan kinerja Luan mengecewakan, kota Serigala Hitam akan tamat sepenuhnya. Song Ge, yang berada di samping, juga menganggup dan berkata, Pada saat itu, kita tidak hanya akan menduduki peringkat terakhir, tetapi pengawas prefektur juga akan sangat ketat. Mereka bertiga memandang Liulan tanpa daya. Liulan memandang mereka dengan marah dan berkata dengan dingin, Luan bersedia melawan guru surgawi level 5 demi kota Serigala Hitam dan sangat memercayaimu. Kamu tidak memercayainya. Ini bukan soal kepercayaan, kata penguasa kota dengan getir. Ini soal apa yang terbaik untuk kota Serigala Hitam. Jika aku menjadi yang terakhir dan bertarung sampai mati, aku akan bisa mendapatkan reputasi heroik. Pada saat itu, pengawas prefektur mungkin akan bersikap lunak terhadap kota Serigala Hitam kita. Namun, semakin Liulan mendengarkan kata-kata penguasa kota, dia menjadi semakin marah. Tiba-tiba, dia berbalik dan berlari menuju pengawas prefektur. Ketiganya tidak bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka bereaksi, Liulan sudah berada jauh. Bagaimanapun, kaki Liulan tidak terluka. Jika dia berusaha sekuat tenaga, mereka bertiga tidak akan bisa mengejarnya. Tetapi bahkan jika mereka tidak dapat mengejar ketinggalan, mereka tetap harus mengejar ketinggalan. Mereka bertiga begitu ketakutan hingga isi perut mereka akan meledak. Mereka buru-buru mengejar Liulan. Meskipun lapangan itu panjang dan lebarnya 5 kilometer, itu tidak berarti apa-apa bagi guru surgawi tingkat 5. Liulan dengan cepat tiba di depan pengawas prefektur. Tuan pengawas prefektur, ada yang ingin saya minta izin dari Anda. Liulan memandang pengawas prefektur, membungkuh, dan berkata dengan serius. Pengawas prefektur duduk di kursi terbuka. Di belakangnya ada kereta mewah dan tersegel, tapi masih ada sedikit getaran yang terlihat. Pengawas prefektur menatap Liulan dan berkata dengan tenang, bicaralah. Tuan pengawas prefektur, tolong pindahkan pertempuran kota Serigala Hitam kami ke pertempuran terakhir. Liulan memandang pengawas prefektur dan berkata dengan suara yang dalam. Hem, pengawas prefektur memandang Liulan dan bertanya, mengapa? Karena ada seseorang yang datang. Liulan berkata dengan serius, setelah saya terluka kemarin, saya mengirim seseorang untuk menggantikan saya. Orang ini ada urusan dan baru akan kembali malam ini. Pada titik ini, penguasa kota dan dua orang lainnya akhirnya tiba. Ketika mereka mendengar kata-kata Liulan, hati mereka tenggelam. Namun, mereka hanya bisa dengan cepat membungkuh di depan pengawas prefektur. Salam, Tuan Pengawas Prefektur Pengawas Prefektur menoleh untuk melihat ke arah Guo Han Cheng dan bertanya, ini juga idemu. Guo Han Cheng tercengang, dia melirik Liulan dan mengertakkan gigi. Liulan juga menatapnya, matanya dipenuhi amarah dan ancaman. Akhirnya, Guo Han Cheng menguatkan hatinya dan mengangguk, berkata, ya, ini adalah ide bawahanmu. Pengawas prefektur mengangguk sedikit dan berkata, secara logika, karena kamu diplot kemarin, aku harus menjagamu hari ini. Namun, mengubah jadwal kompetisi tidak adil bagi yang lain. Terlebih lagi, orang yang menggantikanmu tidak lolos. Pertarungan kemarin. Oleh karena itu, pengawas prefektur memandang ke arah Guo Han Cheng dan berkata dengan tenang, masalah ini tidak dapat diubah. Tuan Pengawas Prefektur, Liulan panik ketika dia mendengar ini dan dengan cepat berkata, peringkat kota Serigala Hitam kami seharusnya tidak seperti ini. Kekuatan kami terlihat jelas bagi semua orang. Hanya karena kami tidak beruntung dalam undian sehingga kami berakhir seperti ini. Mohon buat pengecualian. Petik 2. Kenapa? Bukankah kamu kalah dalam kompetisi? Pengawas prefektur menoleh untuk melihat Liulan dan bertanya. Di sampingnya, Guo Han Cheng memandang Liulan dengan cemas. Dia bahkan meraih lengan baju Liulan. Liulan masih terlalu muda. Dia ingin bersikap adil dalam segala hal. Namun, tidak ada keadilan di dunia ini. Di mata pengawas prefektur, peraturan telah ditetapkan. Apalagi mereka memang kalah. Kerugian adalah kerugian dan tidak ada alasan untuk itu. Liulan merasakan isyarat Guo Han Cheng tapi dia sangat cemas. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, penguasa kota mau tidak mau berdiri di depannya. Tuan pengawas prefektur benar. Kerugian tetaplah kerugian dan kami bersedia menerima hukuman apapun. Guo Han Cheng segera membungkuk dan berkata, Mohon maafkan kami karena telah mengganggu pengawas prefektur. Kami akan pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Guo Han Cheng menarik Liulan dan berjalan keluar. Liulan tidak mau tetapi dia didorong keluar oleh mereka bertiga tanpa daya. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari gerbong. Tunggu, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Liulan. Keempat orang dari kota Serigala Hitam berhenti dan menoleh untuk melihat kereta di belakang mereka. Mereka melihat tirai gerbong perlahan terbuka dan seorang pria yang baru saja mengenakan mantel keluar. Di dalamnya ada seorang wanita cantik yang telanjang bulat. Tanda pisah... Tanda pisah... Tanda pisah... Tanda pisah... Tanda pisah... Tanda pisah... Lebih dari 100 kaki di bawah tanah, Luan berdiri di tanah dan mengerutkan kening saat dia melihat binatang aneh di kedua sisi. Ruang besar ini tidak lain adalah sungai bawah tanah yang sangat luas. Sungai besar yang mengalir di samping sungai adalah tanah luas yang dapat menampung begitu banyak binatang aneh. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada sungai bawah tanah hanya 80 kaki di bawah gua es. Bukannya dia tidak tahu bahwa ada binatang aneh yang hidup di sungai bawah tanah tapi dia tidak menyangka akan seberuntung itu. Dia kurang beruntung bukan hanya karena ada sungai bawah tanah tetapi juga karena dia kebetulan melihat dua jenis binatang aneh bertarung di sini. Ledakan bebatuan di sekitar gua es kemungkinan besar disebabkan oleh pemimpin kedua belah pihak yang menguji air. Empat binatang aneh peringkat lima dan dua ratus binatang aneh peringkat empat. Bagi Luan, itu sulit sekaligus mudah. Selama dia mengisi ruang sekitarnya dengan api suci surga ke-9, dia tidak percaya bahwa banteng api dan banteng api dapat menahan suhu api. Dan Luan memang siap melakukannya. Dia masih perlu mengumpulkan lebih banyak roda takdir dan dia tidak bisa tinggal di alam dewa iblis terlalu lama. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Memikirkan hal ini, Luan bahkan tidak menghadapi binatang aneh itu. Dia segera bertepuk tangan ke kedua sisi. Dalam sekejap, dua api yang mengjulang tinggi menyembur keluar dan langsung menelan sekeliling. Api suci surga ke-9 yang mengamuk mengalir ke puncak sungai bawah tanah dan bahkan melonjak ke puncak sungai. Saat sungai menyentuh api, ia menghilang tanpa bekas. Binatang aneh dari kedua sisi juga merasakan suhu yang mengerikan dalam sekejap. Banteng api dan banteng api sangat sensitif terhadap suhu. Ketika suhu yang mengerikan muncul, mereka disiagakan dan segera mundur. Para pemimpin dari kedua belah pihak melepaskan api besar dan melonjak ke depan. Meskipun suhu apinya sangat berbeda dengan api suci surga ke-9 dan api suci surga ke-9 bahkan bisa membakar apinya, dampaknya masih ada. Firebulls dan firebulls sangat kuat. Apalagi saat mereka bekerja sama, mereka segera membubarkan api-api suci surga ke-9 dan bahkan menjebaknya dalam jarak tertentu. Luan mengerutkan kening. Roda nasibnya hanya setengah penuh. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan bisa bertahan lama. Selain itu, dia baru saja mencapai tahap awal peringkat ke-4. Bahkan jika dia memiliki konstitusi badan khusus, dia masih berada di peringkat tengah peringkat ke-4. Setelah menggunakan Realm of Demon Gods, dia berada di tahap tengah peringkat ke-5. Macan tutul api dan banteng api berada di atas tahap akhir peringkat ke-5. Dia bukan tandingan mereka dalam hal kekuatan. Jika ke-4 macan tutul api dan banteng api bertekad untuk terus bersaing dengan kekuatan, usahanya akan sia-sia. Dampak dari 4 binatang aneh itu semakin kuat. Bahkan jangkauan api suci surga ke-9-nya semakin kecil. Luan menjadi semakin khawatir. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia bisa keluar dari sini dengan selamat? 747 Ketika Liulan melihat pria ini, dia tercengang. Tuan Kota dan dua orang lainnya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun orang tersebut muncul dari belakang gerbong gubernur dan berani melanggar perintah gubernur. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka sakiti. Segera, mereka menyadari ada yang tidak beres dengan tatapan Liulan. Tuan Kota bertanya dengan lembut, Kamu kenal dia. Liulan memandang pria yang mengenakan pakaiannya dan bahkan tidak menutup tirai. Dia memang mengenalnya. Orang ini adalah orang yang memecahkan teka-teki kata beberapa hari yang lalu, Cucuan. Akhirnya, Cucuan selesai mengancingkan pakaiannya dan turun dari kereta. Dia tersenyum pada Liulan dan berkata, Nona Liu, kita bertemu lagi. Liulan memandangi tirai yang masih terbuka dan wanita di dalamnya yang tampaknya tidak peduli. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya dan hembusan angin bertiup, menutup tirai. Cucuan tersenyum dan tidak menyalahkannya. Ia melanjutkan, Sebenarnya kamu tidak melihatku kemarin, tapi aku melihatmu. Saya tidak akan pernah melupakan penampilan heroik Nona Liu dalam pertempuran kemarin. Liulan, yang awalnya memiliki kesan baik terhadap Cucuan, tidak lagi memiliki kesan baik terhadapnya. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan bertanya, Bisakah kamu membiarkan kompetisi ini berlangsung sampai malam? Ia, tentu saja, Cucuan tersenyum seolah ini masalah sepele. Gubernur dan saya telah berteman baik selama bertahun-tahun. Dia akan tetap memberi saya muka untuk ini. Terima kasih, Liulan berkata dan berbalik untuk pergi. Bisa, tapi aku punya syarat. Cucuan tiba-tiba berkata. Liulan, yang hendak berbalik, berhenti. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Cucuan, kondisi apa? Melihat Liulan berhenti, Cucuan tersenyum dan berkata, Sejujurnya, Nona Liu, saya bukanlah seorang guru surgawi. Meskipun pertempuran ini sangat besar, sangat membosankan bagi saya. Saya juga sangat bosan di sini. Namun, jika Nona Liu bisa menemaniku, itu tidak akan menjadi masalah besar sampai malam tiba. Liulan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas wanita di kereta itu. Dia mengepalkan tangannya dan melepaskan esensi surgawinya. Namun, esensi surgawinya tidak melukai Cucuan. Seorang penjaga datang ke depan Cucuan dan memblokirnya. Angin kencang bertiup, menakuti penguasa kota dan dua lainnya. Bagaimanapun, gubernur ada tepat di depan mereka. Menyerang di depan gubernur adalah bunuh diri. Aliansi Tuan Liu, Tuan Kota berkata dengan tergesa-gesa. Tenang. Mendengar kata-kata penguasa kota, alis Liulan semakin berkerut. Namun, kekuatan Yuan surgawi akhirnya berhenti. Dia menatap Cucuan dengan dingin dan berkata, Dalam mimpimu. Setelah berbicara, Liulan bahkan tidak ingin melihat orang ini dan berbalik untuk pergi. Apa? Kamu bahkan tidak peduli dengan keamanan kota Serigala Hitam. Cucuan tiba-tiba berkata. Begitu dia mengatakan ini, keempat orang dari kota Serigala Hitam gemetar lagi. Liulan menoleh untuk melihat Cucuan dan bertanya dengan dingin, Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Hanya saja aku tidak sesabar pangeran dari keluarga kerajaan Cu. Senyuman Cucuan berangsur-angsur menghilang saat dia berkata dengan lemah, Saya tidak pernah bertele-tele dalam hal mendapatkan apa yang saya inginkan, Dan saya tidak akan membuat hambatan apapun untuk diri saya sendiri. Terlebih lagi, akan menarik jika saya bisa mendapatkan apa yang tidak dia dapatkan. Jika kamu tidak setuju, Cucuan memandang Liulan dengan senyuman dingin dan berkata, Itu hanyalah kota Serigala Hitam. Aku bisa membuat seluruh kota menderita, dan aku juga bisa membuat kalian semua lenyap. Anda, Liulan sangat marah. Dia menunjuk ke arah Cucuan dan kekuatan Yuan Surgawi mengamuk lagi. Namun, Cucuan masih tidak terluka. Dia berdiri di tempat yang sama dan memandang Liulan dengan acuh-ta'acuh. Seolah-olah Liulan bukanlah seorang guru Surgawi di matanya, Tetapi sebuah komoditas sederhana. Di sampingnya, Guo Han Cheng akhirnya tidak tahan lagi. Liulan adalah anggota kota Serigala Hitam. Orang ini telah berulang kali menantang martabat kota Serigala Hitam. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah pengawas prefektur dan berkata, Tuan pengawas prefektur. Pendapatnya adalah pendapatku. Pengawas prefektur menyelah kata-kata Guo Han Cheng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu bisa memutuskan sendiri. Mendengar ini, tubuh Tuan kota bergetar dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Ekspresi Wan Kedong dan Song Ge juga sangat marah. Ini bukan hanya ancaman bagi Liulan, tapi juga tamparan di wajah mereka. Namun, dengan adanya pengawas prefektur di sini, mereka tidak berani marah. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara guru surgawi tingkat enam dan guru surgawi tingkat lima, perbedaannya seperti langit dan bumi. Jika pengawas prefektur benar-benar bergerak, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Mereka bertiga memandang Liulan dengan ekspresi serius. Bahkan jika Liulan langsung menolak mereka, mereka tidak akan keberatan. Di sisi lain, Liulan dengan marah melihat ke arah cucuan dan pengawas prefektur. Meskipun dia biasanya periang dan sombong, dia adalah orang yang baik. Dia bimbang. Jika dia menyebabkan seluruh kota Serigala Hitam menderita karena dia, dia akan menjadi orang berdosa sejati. Ketika saatnya tiba, ayahnya dan aliansi simbol darah akan mengalami bencana. Bagaimana dia bisa tega melihat begitu banyak orang meninggal. Namun, jika dia harus kehilangan kesuciannya pada orang seperti itu, dia lebih baik mati. Pada saat ini, tubuh Liulan tiba-tiba bergetar ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pikirkan tentang apa yang akan saya lakukan. Inilah yang dikatakan Luan padanya. Dalam 20 hari terakhir, ketika Luan mengajarkan pertarungan sebenarnya, dia berulang kali berkata, ketika kamu menghadapi kesulitan dan merasa tidak dapat membuat pilihan, pikirkan apa yang akan saya lakukan. Jika Luan ada di sini, keputusan apa yang akan dia ambil. Tubuh Liulan gemetar saat matanya dipenuhi tekat. Dia menatap cucuan dan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman menghina. Dia kemudian berkata dengan dingin, saya menyarankan agar Anda lebih sering melihat diri Anda dicermin. Wajah cucuan langsung menjadi gelap saat mendengar ini. Liulan tidak membuang waktu lagi dan segera berbalik untuk pergi. Tiga lainnya buru-buru mengikutinya. Cucuan mengertakan gigi saat dia melihat keempat anggota kota Serigala Hitam pergi. Pengawas prefektur juga menatap keempat anggota kota Serigala Hitam dengan penuh minat. Cucuan adalah salah satu pangeran raja yang sebenarnya. Pengawas prefektur tidak tahan melihatnya memamerkan kehebatannya di sini. Meskipun dia telah menyetujui permintaan cucuan untuk menghancurkan kota Serigala Hitam, dia tidak akan pernah melakukannya. Cucuan juga mengetahui hal ini. Jika dia mengeksekusi mereka begitu saja, begitu reputasinya menyebar, akan semakin sulit baginya untuk mewarisi tahta. Namun, dia tidak bisa membiarkan ini berbaring. Bagaimana kalau kita bertaruh? Suara cucuan terdengar, menyebabkan keempat anggota kota Serigala Hitam menghentikan langkah mereka. Mereka berempat menoleh untuk melihat cucuan. Ekspresi cucuan suram saat dia mencibir, saya bisa menunda kompetisi sampai malam. Terlebih lagi, jika Anda memenangkan kompetisi hari ini, saya tidak akan melanjutkan kejahatan tidak hormat Anda dan saya juga tidak akan menyentuh kota Serigala Hitam. Namun, jika kamu kalah, senyuman dingin cucuan menjadi menakutkan ketika dia menunjuk ke arah Liulan dan berkata, kamu akan menjadi budaku. Guo Han Cheng, Wan Kedong, dan Song Ge kaget saat mendengar ini. Mereka segera memandang Liulan dan mencoba membujuknya agar tidak setuju. Bagaimanapun, peluang Luan untuk menang terlalu kecil. Namun, sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun, Liulan segera berkata, Baiklah, tapi saya punya syarat. Gubernur dan dua orang lainnya gemetar saat mendengar ini. Mereka kemudian menatap Liulan dengan mata melebar. Bahkan pengawas prefektur menatap Liulan dengan heran. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Cujinyi kemarin adalah yang terbaik bahkan di antara semua peserta. Apakah memang ada seorang kultifator yang begitu kuat di kota Serigala Hitam? Baiklah, cucuan takut Liulan akan menarik kembali kata-katanya sehingga dia menjawab dengan keras, Silakan nyatakan kondisimu. Liulan mendengus dingin dan berkata, Jika aku menang, kamu tidak diperbolehkan menginjakan kaki di wilayah barat daya lagi. Tubuh cucuan bergetar. Dia tidak mengerti mengapa Liulan begitu percaya diri. Namun, dia tetap tidak percaya akan kalah. Dia segera berkata, Baiklah, aku berjanji padamu. Namun, aku akan menunggumu berlutut di kakiku malam ini. Liulan menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia berbalik dan pergi tanpa memandangnya lagi. Tiga orang dari kota Serigala Hitam mengikuti di belakangnya dan pergi ke kejauhan. Melihat punggung keempat orang itu dan sosok anggun Liulan, senyuman dingin cucuan menjadi semakin jelas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di sungai bawah tanah, api dari kedua sisi terus saling berhadapan. Situasi ini sudah berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Api suci surga ke-9 Luan juga ditekan sampai batas tertentu. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi akan rusak total. Ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Luan melirik sungai bawah tanah yang bergelombang dan tiba-tiba berteriak. Dia meledak dengan kekuatan dan menjauhkan penindasan di kedua sisi. Dia kemudian menggunakan celah itu untuk mengulurkan tangannya ke sungai bawah tanah. Tiba-tiba, gelombang sungai bawah tanah meledak. Gelombang besar air melonjak dan langsung menyapu seluruh ruangan. Kemarahan lautan. 748 Dalam sekejap, air bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menutupi seluruh ruangan. Kemudian, es menutupi binatang aneh di kedua sisi dan membekukan mereka. Meskipun macan tutul api dan banteng api ini terbakar api, mereka tidak takut air. Lagi pula, dengan kekuatannya, air biasa tidak bisa lagi memadamkan apinya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat air bawah tanah mengalir ke arah mereka, mereka tidak panik dan bahkan tidak berusaha melarikan diri. Menurut mereka, mereka bisa bertarung dengan bebas meski di dalam air. Namun, ketika es itu tersapu dalam sekejap, mereka menyadari bahwa mereka salah, dan sangat salah dalam hal itu. Hawa dingin yang menusup tulang langsung menyerang tubuh mereka, dan api di es padam sepenuhnya. Api mereka bukanlah api suci surga ke-9, yang dapat menahan suhu es. Empat binatang aneh tingkat lima langsung membeku di dalam es, belum lagi dua ratus binatang aneh tingkat empat di kejauhan. Dimanapun sungai mengalir, semua binatang aneh itu membeku. Setelah Luan menggunakan alam dewa iblis, Deep Eyes bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh binatang aneh ini. Setelah melakukan semua ini, Luan tiba-tiba berlutut di tanah dengan satu lutut, wajahnya berkeringat dan terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan urat of the ocean setelah menjadi master surgawi tingkat 4, dan itu berada di bawah alam dewa iblis. Itu secara langsung menghilangkan 30% dari 50% roda nasibnya. Sekarang, dia hanya memiliki 20% dari roda takdirnya yang tersisa, yang membuatnya sangat lemah. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia harus segera meninggalkan sungai bawah tanah, jika tidak, tidak akan ada yang mengira sesuatu akan muncul di sini. Memikirkan hal ini, Luan menahan perasaan lemah dan segera melompat ke lorong es di atas. Namun, di bawah serangan dua binatang aneh peringkat 5, sebagian besar jalan diblokir. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuka jalan itu dan langsung naik. Gemuruh. Suara gemuruh datang dari lorong itu. Tubuh Luan bergegas dengan cepat. Setelah terobosannya, dia jauh lebih cepat daripada saat dia turun. Dalam sekejap mata, dia berada 500 kaki jauhnya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, Luan merasa lapisan batuan di sekitarnya sangat tidak stabil, yang membuat hatinya tenggelam. Dia tidak ragu-ragu untuk memasuki alam dewa iblis, dan pada saat berikutnya, dia melihat lorong es pecah dengan matanya sendiri. Gemuruh. Setelah guncangan hebat, dia melihat benda besar seperti dinding datang ke arahnya. Itu terlihat seperti telapak tangan sesuatu, tapi Luan tidak punya waktu untuk melihatnya dengan jelas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meningkatkan pertahanannya sebelum dia langsung terlempar oleh benda ini. Bang. Tamparan itu datang dari bawah dan mengenai tubuhnya dalam sekejap. Dia segera memuntahkan setegup darah dan terlempar karena tamparan itu. Gemuruh. Tubuhnya terbanting ke lapisan batu, dan dia terus berlari ke atas. Dalam sekejap mata, tanah yang semula sepi tiba-tiba terbelah, dan tubuh Luan langsung terbang keluar. Bahkan setelah terbang keluar dari lapisan batu, Luan tidak berhenti terbang. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya tamparan ini. Luan terbang mundur di udara. Matanya tertutup sepenuhnya, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Tubuhnya terbang hingga ketinggian lebih dari sepuluh kaki di udara sebelum mulai jatuh. Dia terbang ke tempat yang jauh dan menghantam tanah dengan keras, lalu berguling beberapa kali. Di padang rumput yang luas, angin bertiup melalui rerumputan, dan tubuh Luan yang berlumuran darah tergeletak dengan tenang di tanah, tak bergerak. Di medan perang, pertempuran lebih intens dari yang diperkirakan. Banyak orang yang terluka di ronde pertama dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat, namun di ronde kedua, mereka berusaha sekuat tenaga. Bagaimanapun, putaran kedua akan menentukan peringkat banyak kota, yang membuat semua orang sangat gugup. Jika pada ronde pertama masih ada yang mengaku kalah karena perbedaan kekuatan yang terlihat jelas, namun pada ronde kedua yang mengaku kalah jelas lebih sedikit. Setelah babak pertama, total tersisa 13 orang, namun satu orang terluka parah dan tidak bisa terus berpartisipasi, sehingga hanya tersisa 12 orang. Hari sudah siang, namun baru tiga kelompok yang selesai bertarung. Menurut saat ini, putaran terakhir mungkin memang dilakukan pada malam hari. Tapi semua orang tahu itu tidak mungkin, karena ada lima orang dari kota Beruang Batu dan kota Dao Jian, tapi ada orang dari tiga kelompok terakhir. Perlu disebutkan bahwa orang-orang kota Dao Jian dan kota Beruang Batu bertemu di babak kedua, dan orang-orang kota Dao Jian menang. Pertempuran itu juga sangat intens, dan seluruh tempat itu sekali lagi hancur. Dalam tiga ronde terakhir, selain Cujinyi yang harus dihadapi Luan, ada dua orang lagi, Master Atribut Angin dari kota Beruang Batu dan Master Atribut Bumi dari kota Dao Jian. Mereka adalah orang-orang terkuat di kedua kota tersebut. Dengan kata lain, jika Luan berhasil maju, lawannya di dua ronde berikutnya adalah dua orang ini. Memikirkan hal ini, keempat orang dari kota Serigala Hitam terlihat sangat serius. Wali kota dan dua orang lainnya sangat skeptis terhadap terobosan Luan. Bagaimanapun, ini adalah terobosan di bidang besar, bukan peningkatan di bidang yang sama. Liulan tidak khawatir tentang hal ini, tapi dia khawatir apakah Luan akan mendapat masalah dalam pertarungan segera setelah terobosan. Di sisi lain, setelah Cucuan makan siang di gerbong, dia mendatangi orang-orang dari kota Beruang Batu di bawah perlindungan para penjaga. Orang-orang dari kota Beruang Batu belum pernah melihat Cucuan sebelumnya, tetapi ketika mereka melihat token yang dikeluarkan Cucuan, mereka jelas tercengang. Wali kota segera membungkuk dan berkata, Salam, Yang Mulia. Orang-orang di belakangnya juga dengan cepat berkata, Salam, Yang Mulia. Bangkit, Cucuan memandang mereka dan berkata, saya di sini untuk meminta Anda melakukan sesuatu. Wali kota Rock Bear City dengan cepat berkata, Tolong beritahu saya, Yang Mulia. Saya pasti akan melakukannya. Ada pertarungan antara kamu dan kota Serigala Hitam hari ini, dan aku ingin kamu menang. Cucuan memandang wali kota dan berkata dengan dingin, Apapun cara yang Anda gunakan, berapapun harga yang Anda bayar, Anda harus menang. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda keuntungan besar, tetapi jika kalah, Anda tahu konsekuensinya. Tubuh wali kota gemetar, dia tidak tahu mengapa pangeran begitu peduli dengan pertempuran ini, tetapi dia segera berkata, Ya, Yang Mulia. Juga, jangan gegabuh. Cucuan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan orang-orang ini, tapi bagaimanapun juga, Anda harus berhati-hati dan menang. Ya, kata wali kota. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di padang rumput, tidak ada awan selama ribuan mil. Matahari terbit dari timur, menggantung di atas kepala mereka, lalu berenang menuju barat. Tubuh Luan tergeletak di tanah, tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tidak ada jalan resmi, tidak ada gerbong, tidak ada orang yang lewat. Bahkan para penggembala pun tidak akan datang sejauh ini. Luan telah terbaring di tanah selama delapan jam. Sepertinya dia telah memilih tempat pemakaman yang bagus untuk dirinya sendiri. Kecepatan telapak tangan itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk makan pil abadi. Namun, dia tidak melakukan apapun. Ketika dia melihat telapak tangan di depannya, dia dengan paksa menggunakan teknik King Yuan miliknya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik King Yuan untuk mengulur waktu. Waktu dan ruang yang bisa dia gunakan untuk menutupi teknik King Yuan tidaklah besar. Jaraknya hanya sekitar tiga kaki, dan itu hanya sesaat. Dan pada saat ini, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menutupi tubuhnya dengan lapisan pelindung es. Dengan satu serangan telapak tangan, pelindung es itu benar-benar hancur. Untuk dapat menghancurkan armor es, setidaknya dia harus menjadi monster peringkat enam. Jika seseorang secara kebetulan lewat dan melihatnya, mereka akan menemukan bahwa lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adegan ini sangat aneh, seolah-olah seseorang sedang merawatnya. Kemampuan penyembuhan diri Luan memang sangat kuat. Misalnya saja saat ia masih menjadi budak di wilayah Tabukal, kulitnya tetap halus dan lembut meski terkena sinar matahari. Bahkan ketika dia berlari tanpa alas kaki di atas kerikil, otomatis kulitnya akan sembuh tanpa meninggalkan bekas apapun. Bahkan ketika dia pergi menambang, tangannya akan cepat sembuh. Bahkan setelah seharian berendam di air, ia hanya perlu istirahat setengah hari dan tubuhnya akan pulih. Saat itu, bahkan ada yang mengatakan bahwa ia dilahirkan untuk menjadi seorang budak. Luka Luan selalu sembuh lebih cepat dibandingkan yang lain. Yang lain memerlukan waktu seminggu untuk sembuh, tapi dia bisa sembuh dalam sekejap. Dia sangat jelas dalam hal ini, tapi dia tidak mengerti alasannya. Dia tidak tahu apakah itu karena api suci ke sembilan, atau es dalam, atau mungkin karena roda nasib tipe ketiga yang tidak pernah dia pahami. Tipe ketiga, roda nasib yang ditinggalkan ibunya untuknya. Itulah jurang tak berujung, itulah cahaya harapan di jurang tak berujung. Sua. Luan tiba-tiba membuka matanya dan duduk dari rumputan. Kemudian, dia mulai terengah-engah. 749. Di padang rumput terbuka, Luan terengah-engah. Wajahnya penuh keringat dan noda darah kering. Pakaiannya compang kemping. Luan segera membuka pakaiannya dan melihat dadanya. Dia menemukan bahwa lukanya sudah mulai sembuh. Meski masih berdarah, dia masih hidup. Luan buru-buru membuka cincinnya, mengeluarkan beberapa pil penyembuh, dan segera menelannya. Rasa sakit di sekujur tubuhnya berkurang. Meskipun dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, dia merasa jauh lebih baik. Saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat melihat ke langit dan hatinya tenggelam. Oh tidak. Saat ini, matahari telah tenggelam ke cakrawala dan langit setengah gelap. Hanya tinggal sedikit waktu lagi sebelum matahari benar-benar menghilang. Tidaklah akurat untuk melihat waktu dari jarak ini, tapi begitu matahari benar-benar menghilang, dia tidak akan punya kesempatan. Luan terkejut dan segera bangkit dari tanah. Begitu dia bergerak, rasa sakit di sekujur tubuhnya menyebabkan dia sedikit mengernyit. Namun, hal itu tidak mempengaruhi tindakannya untuk berdiri. Saat ini, roda nasibnya hanya sekitar 40%. Ini adalah efek dari tubuhnya yang secara tidak sadar menyerap esensi setelah dia pingsan. Namun, dengan roda nasibnya yang hanya 40%, sangat sulit untuk menang, apalagi ia terluka parah. Sambil menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas ke barat, Luan memikirkan apakah dia harus meminum ramuan itu. Obat mujarab tidak hanya memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, tetapi juga memiliki efek memulihkan sebagian besar kekuatannya dalam sekejap. Namun, dia merasa bahwa dia tidak boleh menggunakan kekuatan eksternal apapun untuk mengumpulkan roda takdirnya untuk pertama kalinya setelah dia menerobos. Meskipun pria dalam kabut hitam tidak mengatakannya, dia memiliki perasaan ini. Hanya ketika roda nasibnya terisi sampai penuh barulah dia bisa menggunakan ramuan pemulihan. Untungnya, dia terluka parah setelah dia menstabilkan wilayahnya, jadi itu tidak akan mempengaruhi jalan masa depannya. Namun, dia tidak tahu binatang aneh macam apa yang menyerangnya di bawah tanah. Dia juga tidak tahu kenapa dia tidak mengejarnya. Bagaimanapun, dia masih hidup. Dia harus menepati janjinya, meski dia tidak tahu apakah dia tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di sekitar medan perang, semua orang menunggu dengan tidak sabar. Faktanya, semua pertempuran telah berakhir empat jam lalu. Tentu saja, selain pertarungan antara Luan dan Cujinyi. Guru surgawi atribut angin dari kota beruang batu dan guru surgawi atribut bumi dari kota Daujian benar-benar kuat. Keduanya dengan mudah mengalahkan lawan mereka bahkan tanpa menggunakan teknik surgawi yang kuat. Karena itu, pertarungan sore hari berakhir dengan sangat cepat. Setelah itu, semua orang diberitahu tentang permintaan kota Serigala Hitam untuk menunda kompetisi. Jika guru surgawi yang kuat ini menunggu di sini sepanjang sore, mereka pasti tidak sabar. Jika bukan karena kehadiran pengawas prefektur, mereka pasti sudah lama pergi. Meskipun kota Serigala Hitam telah direncanakan untuk dilawan kemarin, apa hubungannya dengan mereka? Hal ini terutama terjadi ketika semua ahli dari wilayah barat daya berkumpul di sini. Pakar apalagi yang ada di sana. Tidak ada keraguan bahwa tindakan kota Serigala Hitam hanya membuang-buang waktu semua orang. Tapi karena gubernur ada di sini, dan pangeran ada di sini, mereka juga harus ada di sini. Semua orang duduk di kursinya masing-masing dan menunggu dengan bosan. Dari waktu ke waktu, mereka akan mendiskusikan taktik untuk babak berikutnya, dan dari waktu ke waktu, mereka akan mengeluh tentang kota Serigala Hitam. Patut disebutkan bahwa pada putaran kedua kompetisi yang telah berakhir sejauh ini, kecuali kota Beruang Batu dan kota Daujian, hampir semuanya telah dikalahkan. Selain Cujinyi, semua orang dari kota Beruang Batu telah maju. Dua orang dari kota Daujian telah maju, dan dua orang dari dua kota lainnya telah maju. Selama mereka bisa melaju ke babak ketiga, mereka pasti tidak akan berada di posisi terakhir. Aku ingin tahu berapa lama kita harus menunggu. Di kota Beruang Batu, Cujinyi berkata dengan tidak sabar, matahari akan segera menghilang, dan mereka belum tiba. Siapa yang begitu sombong? Itu benar, kebaikan apa yang bisa dihasilkan oleh kota Serigala Hitam? Orang lain setuju, itu hanya membuang-buang waktu semua orang. Namun, penguasa kota mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, lebih baik aman daripada menyesal. Fakta bahwa pangeran memerintahkan kita secara pribadi berarti bahwa pihak lain tidaklah sederhana. Misalnya, Liulan itu. Siapa yang tahu seberapa kuat dia? Begitu dia mengatakan itu, wajah semua orang menjadi gelap, dan mereka sedikit mengangguk. Memang benar, kekuatan Liulan berada di luar imajinasi mereka. Bahkan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa menang melawan Guo Jianping. Pangeran secara pribadi memerintahkan kita untuk menang apapun yang terjadi. Penguasa kota memandang Cujinyi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Presiden Chu, ingatlah untuk melakukannya apapun risikonya. Apakah Anda mengerti? Cujinyi tercengang. Kemudian, dia tertawa dan berkata, harga seperti apa yang harus kita bayar untuk menghadapi kota Serigala Hitam. Namun, begitu dia mengatakan itu, Cujinyi menyadari bahwa ekspresi Tuan Kota menjadi lebih serius. Kemudian, dia berkata dengan serius, jangan khawatir. Jika itu benar-benar sulit untuk dihadapi, aku akan menang untuknya meskipun aku harus membayar mahal. Oke, penguasa kota mengangguk dan berkata, saya lega mendengarnya. Di sisi lain, empat orang dari kota Black Wolf. Meskipun Guo Han Cheng telah melepaskan kursi dan meja kayu, kursi kayu itu tampak panas mendidih. Tidak ada yang mau duduk lama di atasnya. Faktanya, semakin banyak mereka duduk, semakin banyak mereka berdiri. Mata mereka terus melihat sekeliling. Mereka lebih cemas dari siapapun. Jika Luan tidak muncul, mereka tidak hanya akan kalah dalam persaingan, tetapi mereka juga akan menyinggung pengawas prefektur, sang pangeran, dan semua guru surgawi yang berkuasa di kota-kota lain. Mereka tidak mampu membayar harga sebesar itu. Itu akan mendorong kota Black Wolf ke jurang yang dalam. Kenapa Luan belum keluar? Di sisi lain, Wan Kedong sangat cemas sehingga dia bahkan tidak menyebut pemimpin alian silu. Dia sudah mondar-mandir berkali-kali bahkan meninggalkan bekas di tanah. Di sisi lain, ekspresi Guo Han Cheng juga sangat jelek. Dia terus melihat sekeliling dan terus melihat ke arah pengawas prefektur. Dia bertanya-tanya apakah akan lebih baik jika dia memohon keringanan hukuman sekarang. Namun, ini hanyalah pemikiran di benak Guo Han Cheng. Dia melirik Liulan, yang berada di sampingnya. Liulan benar-benar berselisih dengan sang pangeran dan bahkan membuat taruhan seperti itu. Jika dia memohon keringanan hukuman sekarang, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Jika ada ruang untuk negosiasi, itu akan terjadi jika Liulan mengaku kalah dan menjadi budak sang pangeran. Namun, bahkan Guo Han Cheng tidak berani mengambil keputusan seperti itu kepada guru surgawi tingkat 5. Tolong, Tuhan, biarkan Luan datang secepatnya, bahkan Song Ge, yang tidak percaya pada hantu dan dewa, mulai melakukan upaya di menit-menit terakhir. Dia mondar-mandir dan berdoa, jika kota Serigala Hitam benar-benar menyinggung sang pangeran, mereka mungkin akan bunuh diri. Di sampingnya, hanya Liulan yang masih bisa duduk dengan tenang di kursi. Dia mengatupkan kedua tangannya dan mengerutkan kening. Dia melihat tangannya dengan matanya yang indah dan duduk di sana dengan kokoh. Meski kepanikan di hatinya semakin parah seiring berjalannya waktu, dia tetap percaya bahwa Luan tidak akan berbohong padanya. Luan jelas merupakan orang yang menepati janjinya. Dia pasti tidak akan menyakiti kota Black Wolf seperti ini. Pemimpin aliansi Liu, tiba-tiba, suara Guo Han Cheng terdengar di samping Liulan. Dia berkata dengan susah payah, jika Luan benar-benar tidak datang. Tidak. Liulan mengangkat kepalanya dan menatap Guo Han Cheng sambil berkata dengan suara yang dalam. Aku berkata jika, Guo Han Cheng berkata dengan getir, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada bencana alam atau bencana akibat ulah manusia. Liulan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, jika dia benar-benar tidak datang, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Pada saat itu, bahkan jika aku kalah, aku akan menerima kekalahanku. Aku tidak akan menyaret Black Wolf turunlah bersamaku. Mendengar perkataan Liulan, mereka bertiga menghela nafas lega. Namun, kepahitan di wajah mereka semakin dalam. Liulan adalah masa depan kota Serigala Hitam, tapi sekarang dia telah sampai pada titik ini. Itu benar-benar tidak bisa diterima. Matahari terbenam sedikit demi sedikit. Ia sudah tenggelam separuh cakrawala. Di sisi lain, bulan juga telah terbit dan muncul di depan mata semua orang. Hari sudah malam, tapi tidak ada seorang pun. Protes dari delapan kota sekitarnya semakin nyaring. Sangat tidak masuk akal bagi mereka untuk menunggu hampir dua setengah jam. Di sisi lain, Cucuan memandangi matahari yang tenggelam dengan senyuman di wajahnya. Bukan hanya matahari yang tenggelam, tapi juga harapan semua orang di kota Black Wolf. Hanya tersisa seperempat matahari, hingga hanya tersisa sedikit. Cucuan datang ke sisi Hakim Prefektur dan berkata, Hakim Prefektur Sang, bisakah Anda mengumumkan dimulainya pertempuran terakhir? Hakim Prefektur melirik ke arah Cucuan dan melambai kepada Tuan Rumah di sampingnya. Tuan Rumah mengerti dan dengan cepat melompat ke tengah arena. Saat ini, arena tersebut benar-benar hancur. Ada lubang yang dalam di mana-mana. Pembawa acara berdiri di tempat yang tinggi dan berteriak kepada semua orang, ini hampir malam. Waktunya telah tiba, mari kita undang penduduk kota Beruang Batu dan kota Serigala Hitam untuk masuk. Ketika dia mengatakan itu, semua penguasa kota menghela nafas lega. Akhirnya mereka menunggu momen ini. Cucinyi dari kota Beruang Batu tiba-tiba berdiri dan dengan cepat memasuki arena. Dia telah menunggu sepanjang sore dan tidak sabar untuk melakukan pertempuran besar. Di sisi lain, wajah Guo hanceng dari kota Serigala Hitam dan kedua pemimpin aliansi itu tenggelam. Mereka memandang Liulan dengan susah payah. Liulan tidak mengatakan apapun. Dia berdiri dan menarik nafas dalam-dalam. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Saya pergi. Setelah berbicara, Liulan masuk ke arena. Dia memandang Cucinyi yang telah mencapai pusat tanpa rasa takut. Di sisi lain, Hakim Prefektur dan Cucuan tercengang saat melihat Liulan memasuki arena. Lalu, Cucuan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia bukan seorang master, dia tahu bahwa Liulan terluka dan tidak bisa mengalahkan Cucinyi. Liulan juga mengetahui hal itu, tetapi dia masih ingin bertarung. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mengaku kalah. Di bawah sinar matahari terakhir, Liulan tiba di tengah arena. Pembawa acara memandang Liulan dengan sedikit rasa sakit hati di matanya. Kemudian, dia mengumumkan dengan lantang, pertandingan terakhir, Cucinyi dari kota Beruang Batu versus Cucinyi dari kota Serigala Hitam. Tunggu. Tiba-tiba, teriakan nyaring bergema di seluruh arena. Suara nyaring itu langsung menyelap perkataan pembawa acara. Ini adalah suara Guo Han Cheng dan dua pemimpin aliansi. Tubuh Liulan bergetar. Dia tidak bisa mengendalikan ekspektasi batinnya dan dengan cepat melihat ke belakang. Di tengah sinar matahari terakhir, sesosok tubuh berlari ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Terima kasih telah menonton!